Halo Youtube, selamat datang di channel Meja dan Solder Tempatnya para penghobi listrik dan elektronika Mohon dukungannya dengan menekan subscribe, like, dan loncengnya juga Agar Anda selalu mendapatkan video terupdate dari kami Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merakit inverter fuse and wave Yang merupakan inverter gelombang sinus murni yang mirip dengan listrik di rumah Anda Tapi hanya mirip, bukan berarti sama Tenang saja, inverter jenis ini sudah mampu membackup listrik di rumah Anda Jika PLN terjadi pemadaman Ini kok gelap sekali, lampu, mana lampu Sudahlah, kita hidupkan inverter saja Hmm, bukannya otomatis hidupnya Nah, ini dia, nyala juga inverternya Mantap Yuk, langsung saja kita mulai merakit daripada keburu mati listrik lagi Sebelum ke aplikasi inverter, ada baiknya kita membaca-baca dulu apa itu inverter Oke, Google, inverter menurut Wikipedia Terima kasih, Wikipedia Inverter, inverter merupakan sebuah power elektronik atau rangkaian elektronik yang mampu merubah arus searah menjadi arus bolak-balik Contohnya adalah baterai Anda mampu dirubah menjadi listrik bolak-balik layaknya seperti listrik di rumah Anda Menurut jenis gelombangnya, inverter dibagi menjadi tiga Yaitu inverter square wave, modified sine wave, dan pure sine wave Inverter jenis square wave dan modified sine wave tidak saya bahas di sini Karena rangkaiannya sangat sederhana Sedangkan yang kita pakai sekarang dan yang akan kita buat adalah inverter berjenis sine wave Inverter jenis sine wave atau gelombang sinus Rangkaiannya sangat kompleks Tapi sekarang sudah ada mikroprosesor yang sudah mampu memproduksi gelombang atau sinyal sinus Sehingga rangkaiannya menjadi sangat amat simple Tetapi walaupun simple, Anda harus memutar otak bagaimana membuat sebuah kode atau coding atau program yang mampu menggerakkan mikroprosesor tersebut Bentuk gelombang dari inverter ini hampir sama dengan bentuk gelombang dihasilkan oleh listrik PLN Coba saja Anda tes menggunakan osiloskop Kalau osiloskopnya ada Sehingga inverter sine wave dapat dibebani oleh semua peralatan elektronika, peralatan rumah tangga Yang membedakan antara inverter sine wave dan dua jenis yang tadi Telah di saat dibebani dengan motor AC secara langsung Maka dua jenis tadi Walaupun mampu memutar motor AC Tetapi motornya akan menjadi panas, bergetar, dan banyak noise Sehingga speed dan torsinya akan berkurang Sebaliknya, inverter berjenis sine wave akan mampu dengan baik memutar motor AC tersebut Mari kita kembali pada aplikasi inverter ini Masih menurut Wikipedia sebagai sumbernya, sumber-sumber yang lain sangat banyak sekali Yang pertama, inverter Fungsinya sebagai sumber listrik di mobil Anda Anda pernah melihat cigarette yang digunakan untuk menghidupkan charger HP Anda Yang kedua, adalah perangkat UPS yang biasanya digunakan pada personal komputer Jika saat listriknya padam, maka UPS ini akan mensuplai komputer Anda Yang ketiga, adalah sebagai pengendali kecepatan motor listrik Biasanya menggunakan frekuensi, variable Agar kecepatan motornya dapat diubah-ubah Biasanya digunakan pada motor-motor robot industri Motor listrik ataupun mobil listrik Sistem perkereta apian, dan lain sebagainya Aplikasi yang keempat Sebagai pengatur kecepatan kompresor pada pendingin Bisa juga pada lemari S Aplikasi yang kelima, sebagai grid inverter Biasanya digunakan untuk penambah daya pada listrik mandiri di rumah Anda Yang keenam, inverter untuk solar cell atau solar panel Selanjutnya, sebagai pemanas induksi HVDC atau high voltage dari current Anda juga bisa gunakan sebagai anti kejut listrik Hmm, hati-hati kalau ini Dan aplikasi lainnya Ada banyak sekali Mungkin Anda bisa searching lagi di mbah Google Selanjutnya, adalah rangkaian inverter Oke, Google Pure Sideweb Inverter Circuit Diagram Banyak sekali rangkaian inverternya Google memang serba tahu Apapun itu Dari sekian banyak rangkaian yang pernah saya coba Yang khusus PSW adalah rangkaian yang memakai IC4017 Selain itu, juga memakai IC555 sebanyak 3 buah Jika Anda merangkainya Memang sangat ribet sekali Settingnya juga banyak Dulunya rangkaian inverter yang khusus PSW Kebanyakan memakai rangkaian analog Sehingga memerlukan IC-IC khusus Dan tentunya sangat banyak Nah, untuk proyek yang sekarang Kita akan memakai rangkaian yang saya buat sendiri Yaitu rangkaian yang menggunakan Arduino sebagai base programnya Atau sebagai sumber oscilatornya Mari kita lihat rangkaiannya Ini adalah rangkaian utama inverter Yang saya sebut sebagai inverterino Yaitu inverter Arduino Fitur utama dari rangkaian inverter ini Adalah adanya LED indikator baterai Bagian inverter ini terdiri dari microchip Yaitu Arduino Pro Mini Selanjutnya, ada regulator 5V Ada sensor fadeback Yang akan meregulasi tegangan keluaran Agar stabil Ada sensor baterai Dimana akan inverter akan off Jika baterainya lemah Atau kelebihan beban Rangkaian ini juga dapat diperbanyak dayanya Dengan memperbanyak jumlah power MOSFETnya Bisa sampai 30 MOSFET Kira-kira berapa dayanya itu Ini adalah PCBnya Jadi PCB ini sudah lengkap dengan sensor tadi Desain dari PCB ini adalah multi power MOSFET Kalau kita hitung MOSFETnya sangat banyak Lebih dari 10 Kira-kira dayanya mampu sampai 3000 Watt Sesuai dengan jenis dan tipe dari MOSFET itu sendiri Jadi rangkaian inilah yang akan kita buat nantinya Yang akan kita rancang Jika Anda mau memiliki Layout PCB atau rangkaian ini Silahkan Ikuti tautan di bawah Atau di deskripsi dari Youtube ini Secara umum Langkaian ini bekerja berdasarkan sinyal SPWM Yaitu terdapat dua buah sinyal Yaitu sinyal positif dan sinyal negatif Dimana sinyal tersebut Nanti kedua-duanya digunakan Untuk men-trigger Sepasang MOSFET Yang nantinya MOSFET tersebut Akan langsung kita hubungkan Ke sebuah transformator CT Untuk lebih lengkapnya Bagaimana cara kerja dari inverter ini Silahkan Anda baca deskripsi di bawah Atau klik web link di bawah ini Selanjutnya adalah persiapan PCB dan pengoboran Saatnya kita menuju meja dan solder Di sini PCB yang akan kita gunakan Adalah PCB yang sudah di-etching atau dilarutkan Jadi tinggal pengoborannya saja Kita rapikan dulu PCBnya Agar tampak rapi Sebelum melakukan pengoboran Pastikan purnya ada Dan pakai matabor 0,8 mm Atau 1 mm Yuk mari kita buat lubang pelan-pelan Hati-hati melubanginya Jangan sampai salah lubang Itu sangat bahaya Pelan-pelan saja ngebornya Jangan kerasa gerusu Nah, begitu dong Ini baru mantap Akhirnya selesai juga Pegel juga nih tangan Lanjut ke proses pemasangan komponen dan penyolderan Komponen yang akan kita pakai Yaitu Resistor Setengah volt Yang nilainya beragam Yang nilainya beragam Mulai dari 100 Ohm 10 Kilo Ohm 1 Kilo Ohm 2,2 Kilo Ohm Ada juga memakai trimmer Yang ini adalah LED MOSFET Opto-copper Dioda dan transistor Ada komponen paling penting Yaitu IC Arduino Pro Mini Dan juga regulator 5V Jangan sampai lebih Nanti rusak Ada komponen kapasitor Dan elko Bahan-bahan ini akan kita racik Menjadi sebuah capcai Bukan Inverter Maksudnya Sudah gak sabar Untuk menyoldernya Ayo Kita ke meja Dan solder Setelah komponennya semua siap Kita akan melakukan penyolderan Ada puluhan komponen disini Jadi Perlu doping sedikit Ya sudahlah Saya buat kopi dulu Pada tahap penyolderan Gunakan solder 40W saja Agar tidak terlalu panas Yang pertama yang disolder Kalau bisa adalah komponen pasif Seperti elko Kapasitor Resistor Kalau ada jumper juga Kalau tidak bisa Ya gak apa-apa Selanjutnya Baru komponen aktif Seperti dioda Transistor MOSFET Dan IC IC maksudnya Dan Arduino Pro Mini itu Jangan terlalu panas Soldernya Karena Arduino ini Hidupnya di musim dingin Jadi Takut sama panas Dalam pemasangan komponen Seperti resistor Boleh dibolak-balik Tetapi nilainya Harus sama Seperti apa Ada yang Di skematik Anda bisa lihat Skematiknya Nanti Saya linkkan di deskripsi Resistor ini adalah Resistor Setengah Watt Jadi tidak perlu Menggunakan Resistor yang Daya besar Selanjutnya Selanjutnya adalah Pemasangan dari Elko Nah Elko Syaratnya Memasang adalah Polaritas Tidak boleh terbalik Jadi harus sesuai Jalur positif Dan jalur negatif Dan itu Sangat berbahaya Jika terbalik Bisa panas Dan Nanti bisa meledak Pemasangan dioda Bridge Atau Cuprock Tolong diperhatikan Jadi ada Empat kaki Dua yang AC Dua lagi Positif dan negatif Kaki yang paling panjang Adalah kaki positifnya Cuprock ini Bertugas Menyiarahkan Sinyal sensor Feedback Dari Transformator AC220 Nanti Yang sebelumnya Dibatasi oleh Kapasitor Yang Pertegangan tinggi Yaitu 400V 105 Nano Farad Selanjutnya Pemasangan LED Juga Tidak boleh terbalik Karena ini Sifatnya Sudah komponen aktif Jadi Kaki yang lebih panjang Biasanya adalah Positif Begitu Seterusnya LED Di sini Fungsinya Sebagai indikator Baterai Apakah Baterainya Full Apakah Baterainya Setengah Ataupun Sedang Habis Dan Ada juga LED Indikator Selanjutnya Pemasangan IC 7805 Tentunya IC Adalah Sebagai Regulator 5V Kakinya Benar-benar Tidak boleh terbalik Pemasangan Pemasangan Trimpod Ini boleh Dibulak-balik Tetapi Karena saya Menggunakan Trimpod Yang Multi Turn Kakinya Harus Dibengkokkan Sedikit Anda Juga Boleh Menggunakan Trimpod Yang Biasa Yang Kakinya Segitiga Sesuai Dengan Desain Dari PCB Ini Cuma Pengaturan Dalam Trim Nilainya Mungkin Agak Sedikit Kaku Nah Pemasangan Selanjutnya Yang Paling Inti Adalah Komponen Dari Arduino Pro Mini Setelah Soketnya Suma Dipasang Back Soket Port I.O. Maupun Soket Untuk Download Dari Programnya Silahkan Disesuaikan Dengan Lubang Yang Ada Di PCB Pastikan Ini Benar-benar Tidak Terbalik Karena Kalau Terbalik Bisa Fatal Akibatnya Oke Pemasangannya Seperti Ini Saatnya Kita Solder Nah Setelah Solder Panas Kita Siap Untuk Menyolder Begitu Jangan Tahap Menyolderan Seperti Tadi Saya Bila Solder Dulu Komponen Komponen Pasif Seperti Resistor Kapasitor Setelah Itu Komponen Yang Aktif Seperti Led Dioda Transistor Baru Chip Mikro Prosesor Atau Arduino Pro Mininya Oke Kita Percepat Aja Solderannya Nah Inilah Hasilnya Jadi Semua Komponen Sudah Tersolder Pastikan Solderannya Rapi Tidak Ada Shot Antara Satu Kaki Komponen Ke Kaki Komponen Yang Lain Terlalu 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 Banyak Komponen Yang Harus Kita Soldering Oke Masih Banyak Rumputnya Kita Potong Dulu Rumputnya Agar Lebih Mulus Lagi Oke Sudah Siap Semuanya Kita Pasang Mosfet Mosfet Yang Kita Pakai Buat Percobaan Kita Cukup Pakai Dua Mosfet Dulu Oke Bisa Kita Zoom Itu Nilai Mosfet Jadi Jangan Suma Dulu Dipasang Mosfet Takutnya Ada Consulating Atau Jalur Yang Terbuka Atau Shot Bisa Kita Deteksi Dengan Cepat Karena Bisa Berpengaruh Satu Mosfet Yang Shot Semuanya Bisa Fatal Akibatnya Rusak Semua Jadi Buat Percobaan Cukup Satu Pasang Mosfet Aja Dulu Yang Kita Pakai Cukup Untuk Melotravo 5A Ataupun 10A Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Download Program Ke Chip Arduinonya Oke Untuk Coding Disini Coding Coding Yang Kita Buat Coding Untuk Sinyal Oscilator SPWM Ada Juga Sensor Feedback Ada Juga Kontrol Kontrol Yang Lain Jadi Bisa Dimodifikasi Di Coding Arduino Ini Jadi Pastikan Dulu Bahwa Koneksi Antara Arduino Pro Mini Dengan Downloader Berhasil Terkoneksi Tandanya Adalah Lampu Indikator Menyala Dan LED Berkedip Pada Arduino Pro Mini Tandanya Bahwa Tegangan Dari Downloader Sudah Masuk Ke Arduino Pro Mini Anda Bisa Memakai Downloader Apa Yang Penting Sesuai Dengan Kakinya Maksudnya Sesuai Dengan Pin Jangan Sampai Kebalik Pastikan USB Downloader Dapat Terdeteksi Oleh Arduino EDA Oke Kita Upload Oke Sukses Kita Lihat LED Akan Menyala Dari Atas Ke Bawah Atau Bawah Ke Atas Itu Menandakan Bahwa Kita Berhasil Mengisi Program Dari Arduino Pro Mini Bisa Juga Anda Lihat Pada Serial Monitor Nanti Akan Ada Tulisan Yang Muncul Itu Bertanda Bahwa Arduino Pro Mini Sudah Bekerja Sesuai Dengan Kodenya Nah Selanjutnya Kita Akan Memasang Trafo Nah Trafo Ini Dayanya Sekitar 400 Watt Sebagai Percobaan Apakah Inverter Ini Sudah Mampu Mengeluarkan Tegangan 220V Apa Tidak Oke Kita Akan Rangkai Hasilnya Seperti Ini Perlu diingat Bahwa Inverter Ini Mempunyai Jalur Feedback Dari Keluaran Output Trafo 220V Menuju Inverter Yang Setelah Desearahkan Melalui Diode Koprok Tadi Itu Perlu Dipasang Karena Kalau Tidak Dipasang Maka Inverter Tidak Bekerja Feedback Ini Fungsinya Untuk Meregulasi Keluaran Dari Inverter 220V Sampai 230V Jadi Jika Ada Beban Tegangan Turun Maka Inverter Reno Ini Akan Berusaha Mestabilkannya Ya Cukup Bagus Oke Kita On Kita Kasih Tegangan 12-15V Pemasangan Baterai Atau Power Supply Harus Sesuai Dengan Positif Dan Negatif Jangan Sampai Kebalik Oke Sudah Menyala Kita Akan Lihat Apakah Tegangannya Bisa Keluar Untuk Di awal Tegangan Akan Menunjukkan Bisa Lebih Tegangannya Bisa Kurang Tegangannya Tegangan Output Maksudnya Nanti Kita Setting Melalui Trimport Tadi Bisa Ditrim Agar Tegangannya Sesuai Dengan Keinginan Kita Nah Seperti Ini Dari 220V Sampai 230V Itu Tegangan Yang Kita Gunakan Oke Selanjutnya Kita Akan Ukur Bagaimana Bentuk Gelombang Dari Inverter Reno Ini Melalui Sebuah Osiloskop Nah Osiloskop Ini Bisa Menunjukkan Apakah Sinyal Sinus Yang Dihasilkan Oleh Inverter Benar-benar Murni Sinus Kortak Gigi Gergaji Dan Lain Sebagainya Nah Inverter Ini Mengeluarkan Sinyal Yang Pastinya Sinus Namanya Juga Inverter Pure Cine Wife Bisa Dilihat Kelombang Oke Kita Akan Menggunakan Osiloskop Ini Sebagai Pembanding Dengan Tegangan Jala-jala PLN Walaupun Tidak 100% Murni Sinus Tapi Dari Osiloskop Pengukuran Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Sinus Hampir Rata Frekuensinya Stabil Di 50 Sekian Hertz Tegangannya Juga Teregulasi Dari 220 Sampai 230 Volt AC Silahkan Bisa Diamati Frekuensinya 50 Sekian Hertz Itu yang Paling Penting Karena Kalau Frekuensinya Berubah Itu Sangat Berbahaya Bagi Peralatan Peralatan Elektronik Khusususnya Karena Di Indonesia Menggunakan Frekuensi 50 Hertz Berbeda Dengan Di Luar Sana Yang Mungkin Menggunakan 60 Hertz Oke Tahap Percobaan Satu Berhasil Inverter View Sine Wave Untuk Menjaga Keamanan Silahkan MOSFET Diisi Dengan Pendingin Ataupun Kipas Agar Tidak Terpanas Oke Tegangan Yang Terukul Sangat Sangat Stabil Nah Bagaimana Uji Beban Kita Akan Coba Bagaimana Inverter Ini Berusaha Untuk Menstabilkan Tegangan Yang Dikeluarkan Saat Dikasih Beban Beban Disini Adalah Kipas Angin Oke Dikasih Load Tegangan Pasti Turun Setelah Itu Akan Berusaha Distabilkan Lagi Nakan Apor Suplay Atau Trafo Tidak Lalu Besar Maka Ada Pembebanan Sedikit Tapi Tidak Apa Berangsur Nanti Dinaikkan Oleh Inverter Ini Sehingga Aman Bagi Peralatan Elektronika Oke Rangkaiannya Sudah Siap Untuk Di Aplikasikan Di Rumah Anda Jika Ada Pertanyaan Masalah Perakitan Dan Lain Sebagainya Silahkan Titip Komentar Saja Di Bawah Ini Demikianlah Cara Merakit Inverter Pure Sine Web Versi Saya Sendiri Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Sekarang Selan Selan Tch K Terima kasih.